Modal awal berapa sih mas? Bisa jualan seperti ini. Dari gerobak sampai bahan-bahannya gimana tuh? Waktu dulu modal nekat bang. Modal nekat? Iya. Beli gerobak bekas. 500. Intinya 1 juta dah. Udah siap. Udah siap tuh dijualan ya? Iya. 25 tusuk cuma berapa menit? 5 menit kalau lagi mood bagus. Kalau mood bagus 5 menit? Iya. 100 tusuk cuma setengah jam? Iya. Kalau udah minyak kayak gini nih. Tinggal tambahin minyak aja bang. Tinggal tambahin ya. Ini kan udah dikit nih. Ada kecoklat dikit. Yang penting jangan dibuang dulu. Jangan diganti dulu. Yang penting ditengah tambahin aja. Tambahin aja. Biar bening lagi. Jadi ini guys dia minyaknya dari awal tadi baru ya? Iya baru. Bukan bekas kemarin? Gak pernah. Gak pernah. Jadi dia 1 hari sekali ya ganti. Kalau untuk resepnya dari mana? Dari temen. Dari temen? Belajar dari temen? Belajarnya berapa lama? 3 hari. 3 hari. Sambil belajar bikin ini ya? Gulung telur gini? Iya. Belajar di tempat 3 hari. Belajar di rumah setiap hari. Melancarkan. Melancarkan. Iya. Mantap. Modal hariannya sekarang berapa? 400. 400. Soalnya kan telur naik juga nih. Ikut naik juga kita harga. Jadi emang telur doang yang naik. Iya. Tapi yang sering beli itu telur sama apa? Telur bihun. Untuk modal yang ini yang inti telur. Telur ya? Iya. Biasanya beli berapa kilo? Kita biasa beli satu peti. Satu peti? Berapa kali? Sekarang dua hari. Dua hari udah habis satu peti. Wih mantap. Terus apa lagi? Minyak? Minyak. Ya tiap hari itu. Jadi intinya sering beli itu tuh ya? Ya tiga itu. Yang lain mah bisa beberapa hari sekali ya? Ya kalau bihun kita stok juga bang. Sekali beli satu minggu sekali. Berapa karton gitu. Tapi ini kalau udah dibasahin begini nih? Ini udah? Gak bisa dipakai lagi gak? Apanya? Ini kalau untuk besok kalau udah? Oh udah gak bisa bang? Gak bisa. Basi? Basi. Tapi kalau udah dirindem tuh harus dihabisin tuh ya? Iya. Gak dipakai untuk besok ya? Gak. Gak enak ya? Oh ini sempul ayam bang. Sempul ayam? Iya. Berapa lama dikulang? 5 menit ada. Lumayan lama dia ya? Cuma 2 kali ini. 2 kali celup telurnya. Pakai telur 2 kali. Iya. Ini sempulnya harganya berapa bang? Sempol Rp 5.400. Rp 5.400? Iya. Berapa? Dicilok seribuan. Seribuan. Ini sekali lagi bang. Sekarang lagi celup telur. Jadi kalau ini paling lama ya gorengnya ya? Iya. 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 Selain telur gulung, ada apa saja di sini? Ada cilok telur, ada sempol, ada cilor maklor Yang ini apa? Ini makaroni Ada paket-paketan juga di sini? Ada Biar gak monoton menunya Orang-orang kan pengennya bervariasi bang Ini baru banget bukan ya? Baru-baru banget Ini apa mas? Ini cilor, cimin Kalau pasasinnya cilor Haji telur Seplastik ini berapa kilo? Ini sekilo setengah Tadi kalau makaroni? Kilo? Satu kilo? Ini sekilo setengah Satu plastik ya? Segini jadi Rp 150 ribuan Rp 150 ribu? Satu plastik? Ini sekilo setengah Ini jualnya berapa yang ini? Ini sekilo setengah Satu porsi Rp 5 ribu Tapi kebanyakan orang ngecer Bisa dicampur gitu? Bisa Dimix Ini ada sosis Notak-kotak Nugget Ada bakso Ini cilok telur Kalau ini sempul ayam Jadi ada berapa macam? Kalau sempul telur gulung sih Empat macam Tapi dalam telur gulung itu ada Bermacam-macam ini gitu Dicapur ya? Iya Bermacamnya telur gulung dulu ya Awalnya Di sini jualan udah berapa lama? Setahun lah ada Dulunya gimana? Kerja dulu Oh dulu kerja? Iya Sekarang buka ini? Sambil kerja dulu Dulu sambil kerja? Sekarang fokus ke sini? Iya baru berapa bulan Banyak juga tuh yang online? Oh bukan online bang Seharian sampai sejuta mah ada Online doang Cuma online dapat sejutaan? Ada Ada selamat menikmati 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 murah merah selamat menikmati selamat menikmati